Oke, monitor ke-21 ini gue akan mencoba untuk memasukkan sebuah desain atau gambar ke dalam sebuah foto dengan mengikuti bidang perspektif pada foto tersebut. Simak langsung aja cuy. Percobaan pertama gue akan menempelkan gambar di satu area atau satu bidang. Seperti biasa gue udah nyiapin bahannya disini. Percobaan pertama ini adalah satu area. Langsung gue drag fotonya ke photoshop. Nah disini terlihat area kosong buah warna putih atau papan iklan. Gue akan memasukkan sebuah desain ke bidang perspektif ini. Bicara soal perspektif, buat yang belum tau perspektif itu bagaimana suatu objek terlihat pada mata manusia. Berdasarkan sifat spasial atau ruang. Dimensinya ada panjang, ada lebarnya, dan ada tingginya. Dengan visual perspektif, kita jadi tau jarak dari suatu benda. Apakah itu jauh atau dekat. Contoh ketika objek menjauh, objek tersebut akan terlihat lebih kecil karena sudut penglihatan berkurang. Padahal ukuran frame ini sama. Oke sekarang gue mau buat bidang perspektifnya. Fitur untuk membantu gue membuat bidang perspektif ini namanya Vanishing Point. Klik filter, Vanishing Point. Sekarang aktif di Create Plan Tool. Lalu tinggal buat bidang di bagian papan iklan ini. Arahkan mouse-nya. Dan tekan X pada keyboard. Untuk zoom in. Lalu klik kiri di sudut ini. Kemudian ini. Ini. Dan ini. Setelah bidangnya sudah dibuat, pastikan warnanya biru seperti ini ya Dude. Karena jika warnanya merah seperti ini, artinya sudut perspektifnya tidak tepat atau buruk. Apabila warnanya kuning itu juga kurang pas. Dia harus berwarna biru untuk yang lebih akuratnya. Kalau udah, oke. Nah, uniknya. Kalau foto yang udah lu beri Vanishing Point ini lu save, terus close. Formatnya tetap JPEG dong. Tapi jika lu buka kembali ke Photoshop, maka akan menjadi format JPEG yang plus-plus. Karena mampu menyimpan Vanishing Point atau bidang perspektif yang udah pernah lu buat sebelumnya. Sekarang saatnya masukin desain, poster, atau gambar ke dalam sini. Drag desainnya ke Photoshop. Gue perkecil ukurannya dengan Ctrl T. Lalu tarik sambil tahan Shift. Agar skalanya gak berubah. Oke, lalu copy gambar pada layer ini dengan Ctrl klik kiri pada thumbnail layernya. Dan Ctrl C. Hilangkan seleksinya Ctrl D. Dan matikan layer desain ini. Bikin layer baru dengan nama desain. Lalu menuju filter Vanishing Point. Dan paste. Duh, gak enak-enak. Enakan paste ngomongnya. Oke. Paste gambarnya disini. Dengan Ctrl V. Nah, kecilin dulu gambarnya. Tekan T. Tarik sudut pointnya jangan lupa sambil tahan Shift. Dan Shift. Oke, mantap. Sekarang tinggal drag ke bidang ini. Dan sesuaikan aja. Karena papan iklannya blank warna putih seperti ini. Dan ada garis pemisah warna hitamnya tadi. Jadi layer desainnya gue ubah blendingnya ke Multiply. Agak rancung ngeliat warna desainnya pekat. Sedangkan ambience pada fotonya tidak seperti itu. Sebaiknya gue mau jadiin faded dengan adjustment. Oke, sebelum itu gue jadiin smart object dahulu. Dengan klik kanan, convert to smart object. Supaya filternya bisa di edit-edit lagi nanti. Dan adjustmentnya gue pake hue saturation aja. Tekan Ctrl U. Naikkan likenessnya ke 20 atau ya 25 cukup. Lalu oke untuk mantap-mantap. Akhirnya di tahun ini RE3 hadir lagi. Welcome back to Dragon City, Mbak Jill. Hashtag terima kasih Capcom. Lanjut. Percobaan kedua. Gue akan menempelkan gambar di lebih dari satu area atau bidang. Langsung gue masukin foto kedua ke Photoshop. Multiple area. Atau lebih dari satu area. Nah disini terlihat ada banyak papan iklan. Gue akan masukin sebuah desain ke semua bidang perspektif ini. Dengan cara yang sama, filter vanishing point. Yaitu membuat plan pada papan iklan yang kosong. Jika sudah selesai dengan satu papan. Untuk lanjut ke papan berikutnya yaitu dengan tekan C. Atau create plan tool lagi. Selesai dan oke. Lalu masukin desainnya. Gue drag langsung kecilin. Copy. Bikin layer baru dengan nama design. Lalu menuju filter vanishing point. Dan paste gambarnya disini. Berkecil gambarnya dengan tekan T. Sekarang tinggal drag. Tahan alt pada gambar desainnya. Dan drag untuk duplikat ke bidang berikutnya. Begitu seterusnya. Sampai semua bidangnya terisi. Oke. Sip. Oke. Mantap. Sekarang gue ubah blendingnya ke multiply. Layarnya gue jadiin smart object. Klik kanan. Convert to smart object. Adjustmentnya gue pake hue saturation lagi. Control U. Naikkan likenessnya ke 25 cukup. Lalu oke untuk mantap-mantap. Percobaan ketiga. Gue akan menempelkan gambar di area atau bidang yang kompleks. Langsung gue masukin foto ketiganya. Nah. Sekarang gimana kalo bidangnya anak tangga seperti ini. Tetep bisa bro pake vanishing point. Asalkan fotonya tidak melengkung. Dan foto yang diambil tidak menggunakan lensa white atau fisheye. Karena itu bakal ada bagian yang distorsi. Soalnya ingat. Sebuah plane dari vanishing point itu garisnya datar dan lurus. Oke. Langsung aja ke filter vanishing point. Bikin plane pada anak tangga yang bagiannya paling bagus. Nah. Untuk membuat plane menyambung dan mengikuti angle si anak tangga. Tahan kontrol lalu drag pada node yang di tengah atas ini. Untuk mengantur angle-nya. Klik tab angle di atas ini. Dan atur value berapa derajat sisi anak tangganya. Jika sudah. Tahan kontrol dan drag lagi pada node yang di tengah ini untuk menambahkan plane-nya. Begitu seterusnya oke. Tahan kontrol dan drag lagi pada node yang di tengah ini. Sampai semua bidangnya terisi. Gue drag langsung. Copy. Control D. Bikin layer baru dengan nama design. Lalu menuju filter vanishing point. Dan pasti gambarnya disini. Tekan T dan tarik untuk merubah ukurannya. Sekarang tinggal drag. Sesuaikan. Sampai semua bidangnya terisi. Begitu. Sip. Oke mantap. Blending-nya gue ubah ke multiply. Klik dua kali layer design ini untuk membuka opsi layer style. Supaya ngeblend sama tekstur anak tangganya. Atur node putih pada underlying layer. Lalu pisahkan node-nya dengan tekan ALT klik kiri. Dan geser ke kiri supaya hasilnya lebih halus. Karena blending multiply, hasil gambarnya jadi agak lebih gelap. Untuk meningkatkan cahayanya, agar lebih cerah sedikit, gue pakai level. Tekan CTRL L. Pada node yang di tengah, geser ke kiri sedikit. Yang kanan juga boleh. Sedikit aja. Berikutnya duplikat lagi layer-nya. Dan ubah blending-nya ke screen. Klik dua kali lagi layer untuk buka layer style-nya. Kembalikan node putihnya ke posisi semula. Karena sekarang yang digeser itu adalah yang node hitamnya. Tekan ALT klik kiri untuk membagi node-nya. Dan geser masing-masing ke kanan. Yang ini gue polin aja deh. Hal ini berfungsi untuk mengambil tekstur asli yang berwarna cerah pada foto aslinya. Oke. Karena ini tangga, biasanya sering ke injek-injek. Jadi catnya agak-agak luntur gimana gitu. Maka sekarang gue mau bikin seolah-olah gambarnya ini udah agak sedikit pudar. Oke, gue masukin grunge texture ke dalam dokumen. CTRL klik kiri untuk copy grunge texture-nya ini. CTRL C. Matikan layer grunge texture-nya. CTRL D. Bikin layer baru dengan nama texture. Nah, sekarang gue akan masukkan teksturnya di filter, finishing point, paste, dan perkecil gambarnya. Lalu drag ke wire yang udah dibuat. Kemudian sesuaikan. Tekan ALT klik kiri untuk duplikat teksturnya. Sip, oke. Sekarang copy teksturnya dengan CTRL klik kiri pada layer thumbnail-nya. Nah, pada layer design, gue akan group. Tekan CTRL G. Ubah namanya juga ke design. Sekarang, klik add layer mask. Sehingga muncul thumbnail masking-nya disini. Tekan ALT klik kiri pada thumbnail masking-nya. Sehingga display-nya putih seperti ini. Ini adalah tampilan layar masking. Blank putih ini menunjukkan bahwa tidak ada objek yang termasking. Maka saatnya gue CTRL-SHIFT-V untuk membuat corak masking-nya. Apa tuh CTRL-SHIFT-V? CTRL-SHIFT-V itu agar posisi grunge texture yang dikopas bakalan sama posisinya dengan layer saat gue mengkopi tekstur tersebut. Nih bedanya. Kalau pas CTRL-SHIFT-V, dia akan kesini posisinya. Kalau CTRL-SHIFT-V, boom. Sesuai layer utamanya tadi. Dah, sip. Tekan ALT klik kiri lagi pada thumbnail masking-nya untuk menampilkan hasilnya. Cekrek. Jadi gitu dideh. Untuk memasukkan atau menempel gambar design pada bidang-bidang perspektif. Dengan menggunakan metode finishing point. Sekian monitor kali ini. Semoga bermanfaat. Selain lo ngisi kolom komen di bawah, lo bisa juga nenggor kita di Instagram. Ketik aja at nihilproject, oke? Gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayo! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.